Ijinkanlah saya menyampaikan terkait gedung interdisiplinyi generik dan fungsi di dalamnya atau aktivitas di dalamnya. Silahkan lagi, Tunggu. Jadi secara garis besar fungsi gedung ID adalah untuk pendidikan graduate study interdisiplin. Kemudian pusat riset interdisiplin dan text of course interdisiplin. Tiga bidang tersebutlah yang menjadi isi atau kegiatan yang ada di gedung ID. Jadi nanti di program studi interdisiplin atau depan pemain interdisiplin itu ada tiga program studi yang sudah ada. Teknik sistem NSC, kemudian PWK, dan DTI. Kemudian yang di pusat riset itu ada tiga institut kita akan membentuk dan padahal tinggal tangan-tangan sekaya aja institut. Kemudian lima advance life dan satu gedung, satu ruangan terkait dengan capstone desain interdisiplin. Lanjut. Nah ini kira-kira isi dari gedung ID. Jadi yang pertama di lantai atas dua itu institut lantai delapan dan lantai tujuh, kita mulai dari atas. Itu institut biosistem and bioengineering. Ada dua ruangan dan yang sudah ada dananya dari Pertamina sekitar 12,6 miliar. Kemudian di lantai 6 dan 5 itu ada institut NSC Transitions yang nanti dananya sudah ada dari POPT DTI sebesar 64,8 miliar. Nah insya Allah perawatannya akan datang semua di akhir tahun ini. Kemudian lagi Bapak Ibu yang di lantai 4 ini masih belum ada dana, ini tugas proberi masih kurang 60 miliar lagi. Lantai 4 istitut urban planning in smart city. Nah ini monggo aja ada donatur yang mau menjumbang kita, isinya masih kosong. Kemudian di lantai 3 ada, ini nanti ruangannya program studi atau departemen interdiscipline. Kemudian di lantai 2 ini dosa, tadi sudah tanda tangan sudah ada isinya sebagian auditorium. Ada ruangan lainnya belum juga, jadi masih terbuka kesempatan itu. Kemudian mesanin ini yang kita akan desain sebagai latnya mahasiswa terutama S1 atau S2 untuk desain interdiscipline. Jadi tidak hanya dari jurusan masing-masing, tapi bergabung bersama sehingga nanti menghasilkan inovasi yang lebih bisa berdampak kepada merespon kebutuhan masyarakat sekarang. Nah demikian terkait dengan fungsi dan total gedungnya mungkin biayanya Rp75 miliar dan isinya Rp135 miliar dan sebagian belum terisi. Lanjut aja. Ini kira-kira departemen, konsep dari departemen interdiscipline. Merupakan departemen kedelapan paling muda di fakultas teknis. Sekarang sudah ada tiga program studi yang sudah teraditasi dan seterusnya, dan mahasiswanya sudah cukup banyak. Bahkan ada kerjasama dengan PLN dan seterusnya. Jadi di teknis sistem menersi, magister perencanaan dan wilayah, perencanaan PWK, wilayah dan kota. Kemudian ada program medsinyur. Nah tidak menutup kemungkinan nanti di program studi departemen ini akan muncul program studi interdisiplin baru. Jadi kita sudah mendapat tes juga dari Senatu I dan SKD kan sudah ditertikan. Saya baru TLT, jadi untuk sementara. Mau gue aja nanti rekan-rekan menjadi calon ketua departemen interdisiplin yang nanti akan mengembangkan departemen baru di fakultas teknik. Lanjut. Ini kira-kira jumlah mahasiswa dan jadi ini sudah ada, sudah berjalan dan seterusnya. Tinggal kita kembangkan aja program-program yang ada dan nanti akan muncul program studi baru yang interdisiplin. Lanjut. Ini konsep dari institut. Ada tiga institut tadi yang sudah saya sebutkan. Lanjut aja. Nah, tiga institut itu akan, website-nya sudah ada. Nah, tiga institut itu di dalamnya ada pusat studi yang sudah ada juga. Logo-logo itu adalah pusat studi di masing-masing institut. Dan yang dibawa adalah lab, advanced lab yang akan kita bangun di gedung ini. Sebagian sudah ada dananya. Lanjut aja. PT tadi, totalnya ada sebelah di 11 miliar itu ada di sebelah hitung ISF. Itu total sebetulnya 76 miliar dari PAPT di Pakupastek. Lanjut. Nah, ini yang dari pertanggilan. Terkait dengan biofuel lab, ya, dana dari pertanggilan. Nah, silakan aja Bapak-Ibu, kita berjuang bersama untuk mengisi bagian-bagian yang untuk kita perlu lengkapi. Kedepan tentunya, ini salah satu realisasi dari IT ProBerry. Dan saya masih ingat, dulu kita di Dewan Busu Besar Fakultas, ProB Tommy yang tanda tangan tentang buku putih pengembangan interdisiplin engineering. Dan ini salah satu dibuktikan oleh ProBerry, realisasi dari IT tersebut, kita sudah bisa lihat. Demikian, ya, saya agak lagi lupa yang ngasih tata pengantarnya itu ProB Budi. Jadi, kata pengantar buku putih itu ditulis oleh ProB Budi Susila. Terima kasih, ProB Budi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.